KADIN Kamar Dagang dan Industri, KADIN, Indonesia menggelar musyawarah nasional luar biasa di Hotel Esteregis, Jakarta Selatan, Sabtu 14 September 2024. Munaslup itu diklaim dihadiri perwakilan 21 pengurus KADIN Provinsi dan 25 anggota luar biasa KADIN Indonesia. Munaslup juga dihadiri Menteri Investasi sekaligus ex-Ketum KADIN Indonesia, Rosan Ruslani. Pada Munaslup tersebut, Anindya Bakri ditunjuk sebagai Ketua Umum KADIN Indonesia menggantikan Arsjat Rasjid. Pimpinan Munaslup KADIN Indonesia, Nurdin Halid, mengatakan penunjukan Anindya sebagai Ketum KADIN Indonesia itu telah memenuhi kuorung. Munaslup itu diklaim dihadiri perwakilan 21 pengurus KADIN Provinsi dan 25 anggota luar biasa KADIN. Setelah melihat seluruh persatuan administrasi dan proses, ini aspirasi dari KADIN daerah, itu sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, 50%, jumlah total dari KADIN daerah, 1, kemudian asosiasi luar biasa, 50% plus 1, bahkan melampaui dari itu. Sehingga sangat memenuhi syarat untuk diselenggarakan Munaslup, kata Nurdin Usai Munaslup. Jadi sisi dasar hukum itu sangat kuat dan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tidak ada yang menyempang dari itu, ujar Nurdin. Dia menyebut, penunjukan Anindya sebagai Ketum KADIN Indonesia karena suara dari mayoritas KADIN daerah. Anindya pun terpilih secara aklamasi. Itu hal yang normal, dan itu aspiratif, itu aspirasi aklamasi, kata politikus Partai Golkar tersebut. Sementara itu, Anindya Bakri mengatakan siap mengemban amanah menjadi Ketum KADIN Indonesia serta berkolaborasi dengan pemerintahan. Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah 10 tahun dengan baik, maupun pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kami jadi mitra strategis, kata Anindya. Dengan adanya dinamika ini, Anindya berharap KADIN Indonesia menjadi lebih teguh. Dalam waktu dekat, Anindya juga ingin melakukan audiensi dengan Prabowo dan Gibran. Kami juga ingin memberikan suatu audiensi kepada Presiden terpilih dan Mas Gibran, dan intinya kami sebagai mitra strategis tentu ingin bekerja sama lebih baik, kata Anindya. Ketua MPR RI Bambang Susatio alias Bamsud yang hadir dalam Munasluk itu, mengatakan bahwa Anindya akan dilantik sebagai Ketum KADIN Indonesia pada Minggu 15 September 2024. Besok kami pelantikan, tadi baru pengesahan. Sudah sah. Besok dilantik, kata Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN itu. Nurdin membeberkan, sejumlah pelanggaran yang dilakukan Arsjat sehingga eks-ketua umum tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD itu dilengsarkan. Pertama, Nurdin menyinggung pasal 14 dalam anggaran dasar KADIN Indonesia yang dilanggar Arsjat. Ia mengatakan KADIN bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. Organisasi KADIN adalah organisasi independen, kata Nurdin Usai Munasluk. Kedua, Nurdin mengatakan bahwa Arsjat sebagai Ketum KADIN harusnya mendengar aspirasi dari bawah untuk menjaga independensi KADIN. Nah itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsat. Dan itu aspirasi dari bawah tidak bisa terhindarkan, kata Nurdin. Terima kasih telah menonton!